Patali Jeng Eta, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, litenan seberalokasi CA di Kecamatan Dayakolot, Kabupaten Bandung. Gubernur ngajuk-juk ke Eta lelowok kernayangan bongbolong, kerungkulan etapa soalan, serta masraken bantuan kalawan simbolis keluarga korban CA. Samalah Ridwan Kamil, kungsi padung dengan jeng warga, Patali Tareka, ngungkulan CA anurung mengeem Eta lelowok. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, litenan mengpirang lelowok anuka keemcaah di Kecamatan Dayakolot, Kabupaten Bandung. Bari numpak parahu karet, Eta Gubernur anudilandih Emil Teh, kungsi pepotohan jeng sajumlahing warga korban CA, di kampung Bojong Asih, desa Dayakolot, Kabupaten Bandung. Di Eta lelowok CA nungem imah warga tepikat tilumeter. Lianti, litenan, pangimahan, kakeemcaah, Emil G. ngecek posko pangungsian, anu pernah ditukangen kantor desa Dayakolot. Di Eta posko pangungsian, Emil nampak aspirasi warga, sartaka butuh pangungsi, anu dituluiken kulampah masyarakin bantuan secara simbulis, kawawakil warga nungungsi ke Eta tempat. Tapi dina kunjungan anak, Emil kungsi padung dengan jeng saurang warga, anu nanya ngenaan solusi CA, anu jero dua bulan iya tacan waisaat. Kenang dulu. Nggak keseo, soalnya apa, udah dua bulan iya, Pak, karendam, nggak ada solusinya. Dayakolot dari 200 tahun lalu juga banjir, Pak. Iya. Terowongan sedang dikerjakan. Cik Eunteng sudah selesai. Cukupnya nggak ada itunya, Cik Eunteng, Pak? Dengerin dulu, saya mau bicara. Cik Eunteng sudah selesai, tapi tidak cukup. Maka tahun ini akan dibangun dengan kakak yang Cik Lai. Kita bikin seperti Cik Eunteng. Masih tidak cukup, kita bikin lagi. Tapi kan butuh proses. Atau, Pak, jangan yang diperhatikan, yang di tempat pengungsian, Pak. Perhatikan orang-orang yang di dalam. Bapak dengerin dulu. Dalam pemerintahan itu ada manajemennya. Guduku hiji-hiji, kupa gudurnur itu kan minta. Makanya ada namanya Pak Kepala Desa. Makanan berkardus-kardus, saya titip Kepala Desa. Kepala Desa yang membagikan. Masih Cik Emil, pemerintahan bantuan dan simpati kepada warga terkait banjir Citarum. Upaya-upaya pengurangan banjir kan sedang berlangsung, hanya proses konstruksinya kan belum selesai. Salah satu yang paling besar kan terowongan di ujung, ya, di Cijompong. Kalau itu selesai, jika ada kenaikan air, itu pengalirannya jauh lebih cepat menurut perkiraan. Tapi karena masih konstruksi, fungsi terowongan itu kan belum. Nah, kita juga tahun ini sudah menyiapkan satu danau retensi lagi, seperti Cienteng, di lokasi lain. Sehingga makin banyak parkir air di hujan yang besar seperti ini, mudah-mudahan mengurangi potensi, tidak harus mengalami musibah seperti ini. Emil Miharap, warga bisa lewisabar, dumai pemerintah Provinsi Jawa Barat, Jengka Bupaten Bandung, satekah pola ngumpulan pasu alancaah, anuraman ngeembang rebu-rebu imah warga.